Intro Supporter PSS Semarang dibuat bertanya-tanya terkait keberadaan pemain idolanya Carlos Portes Carlos Portes seolah menghilang di PSS Semarang karena batangnya jarang terlihat di sesi latihan tim Menurut rumor yang berada di Jagatmaya, Carlos Portes mengalami cedera parah dan harus absen sekitar 3-4 bulan Di tengah menghilangnya keberadaan Carlos Portes, mantan striker asing Persiraja Banda Aceh Paulo Henrik kabarnya merapat ke PSS Semarang Seperti yang diketahui, Semarang adalah basis dari klub yang berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut Keberadaan Paulo Henrik di PSS Semarang menjadi perbincangan warganet Terlebih, striker asa berajar tersebut sebenarnya baru saja bergabung dengan klub kasta kedua Liga Thailand yang bernama Utai Tani FC Bila dikatakan dengan situasi saat ini, dapat dikatakan bahwa Paulo Henrik akan bergabung dengan PSS Semarang dan menggantikan Carlos Portes Bila rumor tersebut terealisasi, maka bisa dipastikan pria berkepala prontos tersebut dicoret oleh Utai Tani FC Merujuk pada pernyataan CO PSS Semarang, Yoyok Sukawi menjelang kompetisi Liga 1 Partner Junianto ini menyebut cedera Carlos Portes tidak begitu parah Yoyok Sukawi menyebut Carlos Portes hanya perlu menepis selama 4 minggu Sehingga PSS Semarang hanya kehilangan Portes pada awal Liga 1 Namun ternyata faktanya berbeda, Carlos Portes telah absen selama 6 laga Liga 1 Dan kemungkinan bakal absen pada laga berikutnya Belakangan Yoyok Sukawi mengkonfirmasi kedatangan staker Paulo Henrik ke PSS Semarang Yoyok Sukawi menyebut kedatangan Paulo Henrik atas pertimbangan teknis PSS Semarang Carlos Portes pun sempat mengklarifikasi rumor itu Bahwa dirinya telah siap bermain pekan depan bagi PSS Semarang Dan membantah isu dirinya harus beristirahat selama 3 bulan Bus PSS Semarang itu juga menambahkan jika tak kunjung memberikan penampilan terbaik Maka Yoyok Sukawi dan manajemen akan melakukan evaluasi pada putaran pertama Jika Carlos Portes membantah rumor absen dalam waktu lama Dan faktanya dia telah mengikuti latihan rutin bareng PSS Semarang Lalu apa penyebab tandem Taisai Marukawa itu belum juga dimainkan Saat ini berkembang spekulasi terkait keberadaan Carlos Portes di PSS Semarang Rumor yang beredar pemain dengan kontrak 6,8 miliar itu sebenarnya tak mengalami cedera Yoyok Sukawi sebagai bos PSS Semarang hingga saat ini belum merespon terkait rumor soal Carlos Portes tersebut